Haram bagi umat Islam Mengayakini Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Tidak boleh lagi husnudon-husnudonan Terhadap nasabah Ba'alawi ini Karena husnudon itu adalah untuk sesuatu yang tidak jelas Yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Besar Muhammad Adalah darahnya sendiri yang sudah diperiksa Bahwa darah Ba'alawi ini bukan darahnya baginda Nabi Orang-orang yang menyambungkan darah bukan darahnya Nabi kepada Nabi Neraka Urusannya ini urusan neraka Mas Rumin Saya ulangi lagi Karena Abdullah Alwi Muhammad tidak ada di Yaman Dan mungkin juga tidak ada di dunia ini Tidak pernah dilahirkan Saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kaum muslimin di Indonesia Wabil khusus saudara-saudara saya Warga nafdiyin dan nafdiyat Bahwa Klan Ba'alawi bukanlah keturunan baginda Nabi Besar Muhammad SAW Karena tidak terbukti Sebagai keturunan Nabi Muhammad Baik dari sisi ilmu nasab Ilmu sejarah Ataupun ilmu biologi Dari tiga kesimpulan ini Haram bagi umat Islam Mengayakini Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Tidak boleh lagi Husnudon-husnudonan Terhadap nasabah Alawi ini Karena husnudon itu adalah untuk sesuatu yang tidak jelas Sedangkan Sedangkan batalnya nasabah Alawi ini sudah jelas Konklusif DNA-nya bukan DNA Arab Apalagi dia ini turunan Nabi DNA Arab aja bukan Demikian apa yang telah disebutkan oleh para ahli DNA Para ahli biologi Saya hanya mengutip Dan kutipan saya bisa untuk diverifikasi Kata Mas Rumel Ikuntanakilan Fasihah Wa ikuntamudda'ian Paddalil Saya menukil Dr. Sugeng Sugiharto Saya menukil dari Dr. Ari Keim Bahwa Ba'alawi ini wahai kaum muslimin Wahai saudara-saudara saya Orang NU Dimana saja berada Jangankan dia orang Arab DNA-nya Mereka bukan DNA Jangankan keturunan Nabi Sekali lagi Saudara-saudaraku umat Islam Dimana saja berada Wabil khusus Saudara-saudara saya dari NU Bahwa Berdasarkan Penelitian dari pakar biologi Kelan Ba'alawi yang panggil Habib ini Jangankan sebagai keturunan Nabi Orang Arab saja Bukan Maka Sesudah terang-benderang Seperti matahari di siang hari Dalil-dalil yang menyatakan Batalnya Dari klan Ba'alawi ini Husnuddan itu Tidak lagi dibolehkan Haram hukumnya Husnuddan kepada nasabnya Ba'alawi Sebagai keturunan Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Jangan main-main Ini keturunan Rasulullah Bermain-main dengan Nasabnya Baginda Nabi Menyakiti Nabi Muhammad S.A.W Dengan memasukkan Orang-orang yang bukan keturunan Sebagai keturunannya Bahkan membelanya Dengan Bahkan dengan kedustaan dan kebohongan Na'udzubillah Suma na'udzubillah Mindalik Dan Batalnya nasabnya Ba'alawi ini Tidak lagi membutuhkan Fatwa sebenarnya Dari orang-orang Di Yemen Di Madinah Di Mesir Dimanapun Juga di Indonesia Tidak perlu fatwa sebenarnya Kenapa? Karena batalnya Ba'alawi ini Dibatalkan oleh dirinya sendiri Batalnya Ba'alawi Dibatalkan oleh Darahnya Yang darahnya Telah Diteliti Darahnya telah Dipereksa Bahwa darahnya Bukan darahnya Nabi Jadi bukan Imaduddin Usman Yang membatalkan Ba'alawi sebagai Keturunan Nabi Bukan Mufti Yaman Yang membatalkan Ba'alawi ini Sebagai keturunan Nabi Bukan Dr. Yasin Al-Kalidari Yang membatalkan Ba'alawi Habib-Habib ini Sebagai keturunan Nabi Bukan Dr. Sugeng Subiarto Bukan Dr. Ali Kain Tetapi yang membatalkan Ba'alawi Sebagai keturunan Nabi Besar Muhammad Adalah Darahnya sendiri Yang sudah Dipereksa Bahwa darah Ba'alawi ini Bukan darahnya Baginda Nabi Orang-orang yang Menyambungkan Darah Bukan darahnya Nabi Kepada Nabi Neraka Urusannya ini Urusan neraka Mas Rumin Orang yang Menisbatkan Dirinya Kepada Bukan Ayahnya Dia bukan Turun Nabi Ngomong Saya turunan Nabi Sedangkan Dia mengetahui Bahwa dirinya Bukan Anaknya Dari ayah Yang diakuinya Itu Maka surga Baginya Haram Ba'alawi ini Sudah tahu 180 orang Mereka Sudah tes DNA Sudah tahu Bahwa darahnya Bukan darah Nabi Wa huwa Ya'lamu Anna Waghairu Abi Kemudian Orang-orang ini Yang masih Mendukungnya Mendukung Mereka Mengaku Nasab Yang bukan Nasabnya itu Maka Ini Merupakan Al-I'anah Al-Masiyah Bertolong Menolong Terhadap Masiyah Dan Menyakiti Rasulullah Dengan Memasukkan Kepada Keluarga Rasulullah Orang-orang Yang bukan Keluarga Rasulullah Memasukkan Kepada Turunan Rasulullah Orang-orang Yang bukan Keturunan Rasulullah Seperti Haramnya Orang Menafikan Keturunan Rasul Sebagai Keturunan Rasul Tanpa Ada Dalil Begitu Pula Haram Memasukkan Orang Yang bukan Keturunan Begin Dan Nabi Bisa Muhammad S.A.W. Sebagai Keturunan Nabi Apakah Pernyataan Saya itu Benar Atau Tidak Itu Bisa Diverifikasi Itu Bisa Diuji Apakah Yang saya katakan Itu Benar Atau Tidak Berbeda Dengan Kalau Mas Rumil Menukil Atau Ba'alawi Ba'alawi Menukil Kalau Menukil Itu Selalu Kalau Diterlusuri Tidak Ada Misal Bagaimana Tentang Apakah Ada Berita Sejaman Tentang Nasabnya Ba'alawi Bahwa Ahmad Bin Isa Punya Anak Bernama Abdullah Ada Dimasuk Srip Tapi Manuskripnya Belum Boleh Dibuka Oleh Donatur Ya Apa Urusannya Donatur Itu Dengan Manuskrip Yang Tidak Boleh Dibuka Kenapa Donatur Itu Tidak Boleh Membuka Manuskrip Yang Telah Dibeli Dengan Mahal Itu Yang Telah Diambil Di Luar Negeri Tidak Ada Lain Kecuali Dusta Tidak Ada Lain Kecuali Dusta Manuskrip Itu Tidak Pernah Ditemukan Apabila Orang Masa Lalu Dari Ba'alawi Di Abad Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Bela Tiga Empat Belas Tidak Bisa Menemukannya Bagaimana Orang Yang Ada Di Sekarang Ini Bisa Menemukan Karena Apa Kang Mas Seratus Tahun Yang Lalu Perburuan Manuskrip Manuskrip Ba'alawi Dilakukan Sampai Masanya Alwi Bintahir Masanya Apa Namanya Itu Syekh Abdurrahman Al-Mashhur Tapi Tidak Ada Kenapa Tidak Ada Sebelum Abad Kesembilan Manuskrip Manuskrip Yang Menyatakan Tentang Nasab Ba'alawi Tidak Ada Lagi Jawabannya Kecuali Karena Memang Nasab Ba'alawi Diciptakan Pada Abad Sembilan Sebelumnya Mereka Tidak Dikenal Sama Sekali Oleh Sejarah Oleh Ahli Nasab Sebagai Keturunan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Kemudian Tukilan Tukilan In Kunta Naqilan Pasihah Pencipta Daripada Nasab Ba'alawi Namanya Ali Asakran Dia punya Kitab Al-Burqatul Musika Di dalam Kitabnya Itu Dia Menukil Menyebut Nama-nama Ulama Masa lalu Di Abad Lima Abad Enam Abad Tujuh Abad 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 Sembilan Tapi Ketika Ditelusuri Diverifikasi Nothing Tidak Ada Apa yang Dia katakan Palsu Seperti Ali Asakran Mengatakan Bahwa Ibnu Samurah Ulama Abad Kelima Telah Mensahikan Nasab Ba'alawi Saya Punya Kitabnya Kita Cari Dari mulai Halaman Pertambang Sampai Haram Terakhir Tidak Ada Ibnu Samurah Menyebut Nasab Ba'alawi Jangankan Menyebut Nasab Ba'alawi Menyebut Tokoh Ba'alawi Satupun Tidak Padahal Ahmad Bin Isa Telah Ada Diaman Persi Ba'alawi 317 Hijriah Seharusnya Abad Kelima Itu Kalau Memang Dia Seorang Ulama Kalau Memang Dia Seorang Imam Sudah Ada Beritanya Direportase Oleh Ulama Tetapi Tidak Kenapa Ubed Dan Alwi Serta Anaknya Yang Bernama Muhammad Yang Katanya Dia Muhaddis Kata Salim Bin Jindan Alwi Ini Katanya Muhaddis Dia Belajar Kepada Ulama Ahli Hadis Abdullah Juga Katanya Muhaddis Perawih Hadis Tapi Kenapa Tabakat Ulama Yaman Tabakat Fukuhat Al-Yaman Sebuah Kitab Karya Ibnu Samurah Yang Didalamnya Mencatat Nama Nama Para Ulama Yang Ada Pada Masa Itu Abad Kelima Tidak Mencatat Satupun Keluarga Balawi Tidak Itu Ahmad Bin Isha Tidak Itu Adalah Ubaidillah Tidak Itu Alwi Tidak Itu Muhammad Yang Sudah Ada Pada Abad Kelima Kenapa Tidak Dicatat Apakah Dia Bukan Ulama Bukan Hanya Bukan Ulama Kang Mas Karena Abdullah Muhammad Alwi Tidak Ada Di Madinah Tidak Ada Di Yaman Saya ulangi Lagi Karena Abdullah Alwi Muhammad Tidak Ada Di Yaman Dan Mungkin Juga Tidak Ada Di Dunia Ini Tidak Pernah Dilahirkan Dari Mulai Anaknya Abdullah Yang Namanya Apa Alwi Kemudian Alwi Punya Anak Muhammad Katanya Karena Nama-nama Ini Saya Telusuri Adalah Nama-nama Pelengkap Untuk Kesahihan Nasab Mereka Saja Jadi Nama-nama Itu Disebutkan Sebagai Sarat Administrasi Kelengkapan Nasab Balawi Yang Tidak Bisa Nyambung Sampai Abad Keempat Hijriah Pada Kehidupan Ahmad Bin Isa Maka Oleh Karena Ini Namanya Terlalu Gejlognya Ini Terlalu Panjang Tidak Masuk Logika Kalau Namanya Hanya Sampai Pakimu Kodam Saja Maka Diperlukan Nama-nama Pelengkap Agar Nasab Ini Tampaklah Logis Bila Ada Orang Yang Berani Menyangkal Saya Dengan Narasi Ini Silahkan Bawa Data Dan Bukti Dokumen Yang Menyebutkan Bahwa Seorang Abdullah Pernah Ada Di Dunia Ini Ini Silahkan Bawa Dokumen Seorang Yang Namanya Ubedillah Pernah Ada Di Dunia Ini Anak Yang Namanya Alwi Pernah Ada Di Dunia Ini Taruh Bawa Ke Rumah Saya Mana Kitabnya Kalau Bukan Kitab Sejaman Bukti Sejaman Katanya Mungkin Dia Pernah Punya Jam Tangan Mungkin Dia Punya Erlogi Mungkin Dia Pernah Punya Kacamata Ada Namanya Ubedillah Atau Ada Namanya Alwi Silahkan Bawa Tidak Akan Pernah Ditemukan Kenapa Tidak Akan Pernah Ditemukan Karena Dia Tidak Pernah Ada Di Dunia Ini Karena Dia Tidak Pernah Ada Di Dunia Ini Maka Oleh Karena Itu Sekali Lagi Kepada Saudara-saudara Saya Umat Islam Warga NU Terutama Jangan Lagi Mengakui Baklawi Sebagai Keturun Nabi S.A.W Dan Yang Dulu Dulu Pernah Mengakui Sekarang Untuk Bertobat Dan Berhenti Mengakuinya Kalau Mereka Ada Yang Jadi Ulama Hormati Sebagai Ulama Saya Kalau Ada Yang Jadi Bupati Hormati Sebagai Bupati Saya Kalau Ada Kalau Ada Yang Jadi RT Hormati Sebagai RT Saja Tapi Jangan Sekali-kali Hormati Mereka Sebagai Turun Nabi Karena Mereka Bukanlah Keturun Nabi Besar Muhammad S.A.W Haram Hukumnya Orang Yang Menyebut Bukan Keturun Nabi Sebagai Turun Nabi Ini Hukum Jangan Main-main Dengan Masalah Turun Nabi Besar Muhammad S.A.W Kita Umat Islam Wajib Mengikuti Nabi Besar Muhammad S.A.W Kita Wajib Mencintai Ahli Baitnya Nabi Sayyidatuna Fatima Zahra Sayyiduna Ali Hasan Hussein Dan Seluruh Istri-istri Nabi Dan Sekedarnya Menghormati Keturunan Keturunan Mereka Ahli Baidnya Nabi Hari Ini Sedikit Saja Lebih Dari Umat Islam Yang Lainnya Dan Perlu Diketahui Bahwa Ahli Baidnya Nabi Di Masa Lalu Itu Kemudian Menurunkan Keturunan Keturunan Yang Ada Di Hari Ini Bukan Hanya Terbatas Dari Keturunan Sayyidina Hasan Dan Sayyidina Hussein Tapi Juga Keturunan Daripada Keluarga Bani Hashim Dan Bani Muttalib Mereka Sama Kedudukannya Sebagai Keturunan Ahli Baid Yang Tidak Boleh Memakan Zakat Lekalo Ba'alawi Ya Bukan Dia Bukan Ahli Baid Bukan Keturunan Ahli Baid Bukan Keturunan Bani Hashim Bukan Keturunan Bani Muttalib Keturunan Bani Apa Namanya Arab Itu Seperti Orang-orang Ali Irsad Yang Sudah Terbukti Hasil Tes DNA J Itu Orang Arab Al-Kathiri Hasil Tes DNA Al-Kathiri Itu Orang Arab Basalama Itu Orang Arab Kindi Tapi Kalau Ba'alawi Ini Arab Baja Bukan Kalau Basalama Al-Kathiri Itu Orang Arab Hasil Tes DNA Lihat Di Pemiliter DNA Banyak Marga Marga Arab Yang Ada Di Indonesia Ini Yang Mereka Lebih Layak Dihormati Dari Ke Arab annya Karena Kita Ada Perintah Walaupun Hadisnya Itu Kurang Sahih Untuk Menyayangi Orang Arab Tapi Kalau Ba'alawi Ini Dalam Tes DNA Itu Bukan Termasuk Orang Arab Jadi Sekali Lagi Masalah Mufti Aman Itu Sudah Tidak Penting Lagi Karena Yang Membatalkin Ini Orang Indonesia Dan Sekarang Ratusan Ulama Yang Mempercayainya Yang Telah Mengkaji Sendiri Kemudian Mereka Mempercayainya Jadi Bukan Mereka Taklit Pada Imaduddin Usman Karena Kitabnya Saya Sebutkan Kemudian Mereka Membaca Jadi Mereka Bukan Taklit Pada Imaduddin Usman Yang Sekarang Ini Sudah Membatalkan Ba'alawi Tapi Mereka Berpikir Karena Logis Ilmu Nasab Ilmu Matematika Bisa Dilihat Ada Kitabnya Oh Ya Enggak Ada Ini Batal Oh Dilihat Ini Hasil Tes DNA Oh Asakab G G Dilihat Oh Orang Mana Ini Orang Ada Bukan Bukan Batal Gampang Sekali Bagi Orang Yang Mau Mencari Sedikit Waktu Meneliti Berpikir Sedikit Saja Akan Sama Kesimpulannya Dengan Saya Kang Mas Yusuk Bahwa Ba'alawi Ini Bukan Turun Nabi Ini Bagi Orang Orang Yang Mau Berpikir Sedikit Saja Atau Meluangkan Waktu Membaca Buku Saya Yang Hanya 20 Lembar Atau Yang 30 Lembar Dia Meluangkan Waktu Sedikit Insyaallah Akan Sama Kesimpulannya Dan Dia Bukan Pengikut Imaduddin Usman Tapi Dia Pengikut Ilmu Pengetahuan Karena Imaduddin Usman Hanya Menukil Dari Kitab-kitab Nasab Itu Yang Menyatakan Bahwa Ahmad Bin Isa Tidak Punya Anak Namanya Ubed Tidak Punya Anak Namanya Abdullah Dari Situ Saja Sudah Ketahuan Nasab Batal Dan Ulama Tinggal Melihat Para Kiai-kiai Yang Pinter Baca Kitab Kuning Di Indonesia Ini Banyak Sekali Dan Mereka Sekarang Kebanyakan Sudah Melihat Kenapa Karena Kitanya Sudah Disare Kemana-mana Mereka Bisa Membaca Sekarang Mereka Menginsapi Bahwa Baklawi Ini Bukanlah Turun Nabi Dan Tidak Lagi Memerlukan Mufti Dari Yaman Atau Mufti Dari Afrika Dan Sebagainya Ini Ulama-ulama Indonesia Yang Menyatakan Baklawi Bukan Keturunan Bikinda Nabi Bisa Muhammad S.A. Dan Hukumnya Haram Siapapun Untuk Mengetahui Untuk Meyakini Siapapun Haram Untuk Meyakini Baklawi Ini Sebagai Keturunan Dari Bikinda Nabi Bisa Muhammad S.A. Demikian Kang Mas Ini Sudah Jam 5 Ini Rupanya Terima Terima kasih Yaman Mungkin Tidak Bisa Masuk Lagi Dan Terima Kasih Kepada Netizen Jangan lupa Like Share Subscribe Pada Suha TV Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi Walaikum warahmatullahi